Ada 3 orang tewas dalam update terbaru kecelakaan di Simpang Eksit Tol Bawen. Hal ini diungkapkan Kapol Res Semarang AKBP Ahmad Okamahendra memperbarui data yang sebelumnya dia sampaikan. Sebelumnya, Ahmad menyampaikan ada 4 orang yang tewas. Dengan demikian, total ada 30 korban dalam kejadian naas ini. Rinciannya adalah 3 orang tewas, 1 luka parah dan kritis, serta 26 lainnya luka-luka. Dan dari hasil pendataan kami, bahwa jumlah keterlibat korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang. Dimana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang. Dan 1 orang kondisinya luka berat, dimana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu 23 September 2023 malam. Kecelakaan itu dipicu truk tronton menabrak motor dan mobil di lampu merah karena remblong. Polisi bilang ada 16 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu 7 kendaraan roda 4 dan 9 sepeda motor. Kini Kepulare Semarang telah melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan kernet truk tersebut. Terima kasih telah menonton!